selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai tahun 2007 dimana setelah tahun 2007 ada jalan tembus yang secara umum lebih landai dimana tanjakan rata-rata tidak lebih dari 30 derajat berbeda dengan jalur lama ini seperti ini tikungan manjak sehingga perlu kesabaran dan kemahiran dalam mengemuti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati namun ekstrimnya jalan ini diimbangi dengan indahnya pemandangan kiri dan kanan jalan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati penamaan tawang mangu tidak terlepas dari cerita perjalanan sejarah selamat menikmati klaten masa itu selamat menikmati 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 ke arah timur dan menyaksikan pemandangan gunung lawu yang sangat besar dan diselimuti awan-awan kemudian Raden Masai terdiam termangu karenanya setelah termangu beberapa saat Raden Masaid berkata jika nanti zaman sudah berkembang atau zaman sudah mulai ramai ke masyarakat baru maka dari itu tempat ini saya namakan tawang mangu jadi tawang mangu berasal dari kata tawang dan mangu yang berarti langit dan tempat yang nyaman selamat menikmati selamat menikmati